Guna melestarikan dan menjaga serta memperkenalkan potensi kearifan lokal, salah satu desa di Kutai Kartanegara menggelar sebuah kegiatan bertajuk Festival Danau Uwis Puluhan Nusa. Festival ini ditandai dengan upacara menjala ikan beramai-ramai atau dalam bahasa daerahnya beleongan di danau oleh warga setempat. Berlangsung di Desa Muarawis, Kecamatan Muarawis, Kutai Kartanegara, Festival Danau Uwis Puluhan Nusa ini dimeriahkan dengan arakan perahu menuju danau yang sebelumnya melintas di perairan Sungai Mahakam. Festival Danau Uwis Puluhan Nusa itu sendiri berlangsung meriah yang ditandai dengan upacara menjala ikan beramai-ramai atau dalam bahasa daerahnya beleongan di danau oleh warga setempat. Kecamatan ini merupakan salah satu bentuk untuk melestarikan potensi sumber daya perikanan yang dimiliki desa tersebut, serta mensosialisasikan alat tangkap ikan ramah lingkungan kepada masyarakat. Tak hanya itu, Festival Danau Uwis Puluhan Nusa ini juga dalam rangka memperkenalkan potensi wisata alam yang dimiliki Desa Muarawis guna menarik minat para wisataan untuk datang berkunjung ke desa tersebut. Festival ini awal untuk mengangkat potensi wisata di Desa Muarawis khususnya nanti umumnya Kecamatan Muarawis. Nah saya berharap nanti kita akan terus koordinasikan ini, komunikasikan ini untuk bagaimana festival ini terus berlanjut. Tiap tahunnya bisa dilaksanakan dan tentunya harapannya lebih meriah lagi dan bisa mendatangkan banyak orang lagi untuk ke Muarawis. Selain memperkenalkan potensi sumber daya perikanan dan alamnya, Festival Danau Uwis Puluhan Nusa juga menggelar berbagai pentas seni budaya yang dimeriahkan oleh sejumlah seniman lokal maupun sanggar seni di sekolah. Dari Kota Kartanegara, Rafael Ruzabadi, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!